Intro Kalau ingin makan ketupat, cobalah makan selagi hangat Kalau ingin kita mendapatkan rahmat, jawablah salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulullah Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri Yang saya hormati, Segenap Panitia Penyelenggara Yang saya banggakan, Seluruh peserta Lomba Hitabah Dan yang saya cintai, Pamirsa dimanapun berada Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya Salawat serta salam, marilah kita haturkan Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang sangat kita nantikan syafaatnya di yawmul kiamah nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Saya ring, salam tahdim Perkenankan saya membawakan Seramah yang bertema tugas seorang muslim Apabila kita melihat saudara kita tertimpa musibah Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tugas pertama adalah berdoa Ketika kita mendengar saudara kita tertimpa musibah Hal yang pertama adalah berdoa Berdoa Tapi kebanyakan dari kita itu salah Kita hanya copy paste Bagikan sana, bagikan sini Atau kita berkomentar Oh kasihan ya re Itu gak ada gunanya teman-teman sekalian Yang ada gunanya itu adalah berdoa Berdoa Nabi sallallahu alaihi wassalam pernah berkata Mumin itu ibarat anggota tubuh Jika satu terasa sakit Maka yang lain ikut terasa Ada suatu kisah yang menceritakan Seorangnya yang sangat soleh Beliau punya toko di suatu pasar Pada suatu hari pasar itu terjadi kebakaran Dan menghanguskan semuanya Tetapi Yayi itu Tokonya selamat teman-teman sekalian Tidak tersentuh oleh api sama sekali Lalu orang-orang berdatangan mendatangi Yayi Kiai, Kiai Di pasar telah terjadi kebakaran Tetapi Tokonya selamat Tidak terbakar oleh api Dengan spontan Yayi itu mengucapkan Alhamdulillah Lalu Yayi itu menangis teman-teman sekalian Kenapa Yayi menangis? Beliau berkata Saya ini bukan golongan dari mu'min Rasulullah s.a.w. pernah berkata Yang artinya Siapa orang tidak punya rasa peduli Terhadap mu'min yang lain Maka mereka bukan golongan dari kami Lalu yayi itu menangis Teman-teman sekalian Saya menangis karena Ketika saya mengucapkan Alhamdulillah Maka itu artinya Saya bersyukur orang lain Tokonya terbakar Dan toko saya tidak terbakar Lalu saat itu juga Teman-teman sekalian Yaitu Men-sodokohkan Tokonya Untuk orang-orang yang terkenal musibah Untuk makan Dan yang lainnya Yang kedua Tugas kita Sebagai seorang muslim Ketika kita melihat Saudara kita tertimpa musibah Adalah Muhasabah diri Introspeksi diri Bisa jadi Bala yang turun Itu akibat Daripada ulah kita Habib Umar pernah berkata Bala yang turun Krisis yang turun Itu terjadi Karena Krisis yang ada Dalam Anggota badan kita Hingga terjadi Melatusnya gunung Banjir Bahkan bencana-bencana Yang lainnya Teman-teman sekalian Bala yang turun itu Penyebabnya ada tiga Yang pertama itu Banyaknya mata Yang memandang Gambar-gambar yang haram Kita yang punya anak Atau bahkan diri kita sendiri Na'uzubillah Joget-joget Depan aplikasi apa Tok-tok kan Oh tiktok Atau aplikasi apa itu semacamnya Kita yang joget Mengundang bala Dan yang menonton juga Mengundang Mengundang bala Hati-hati Teman-teman sekalian Dengan mata Dengan mata kita bisa selamat Tapi dengan mata juga Kita bisa celaka Penyebab kedua Turunnya bala Yaitu adalah Kasrotuhoti Aturrohim Yaitu Banyaknya orang-orang Yang memutus Tali silaturrohim Manusia itu Punya amaran Yang penting Jangan lebih dari Tiga hari Penyebab bala Yang turun Ketiga adalah Ihmalul Allah Yang tua mendidik Masalah Ucapan Sebelum saya tutup Tugas seorang muslim Apabila kita melihat Saudara kita tertimpa musibah itu Ada tiga Yang pertama Berdoa Yang kedua Yang ketiga Adalah Bersodakoh Kita tidak hanya Kopipastik Bagikan sana Bagikan sini Tetapi kalau kita punya Rizki Kita Sudakohkan Harta kita Untuk membantu Saudara-saudara kita Sebelum saya tutup Ada pantun Teman-teman sekalian Anak pesantren Huffal Al-Quran Anak gaul Sedang Jalan-jalan Mohon maaf Jika banyak kesalahan Karena saya Masih dalam Tahap Pembelajaran Akhirul kalam Wallahul muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh